this could be us, so back to what i was saying this could be us wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya sama mimpin awi ku an-an terbangun di gudang tempat dimana host disekap an-an pun heran bagaimana bisa MC yang memiliki kekuatan super bisa dikurung di dalam gudang dia pun meminta Xiaobai untuk menjelaskan latar belakang dunia yang saat ini dia masuki Xiaobai latas menjelaskan kalau di cerita aslinya terjadi penimpangan akibat cangkur tangan dari Suwai E, seorang wanita penjelajah waktu plot aslinya adalah tentang seorang protagonis wanita bernama ku an-an dan protagonis pria bernama Chi Tiang San yang bergabung dalam dunia pasca apokaliptik untuk menciptakan inspiratuktur dan perhadapan namun karena wanita penjelajah waktu meneruskan peran pendukung wanita Suwen Er dan mengetahui kalau pendukung wanita akan mati untuk protagonis pria yang dia sukai jadi dia mengubah plot dan menjadi seorang apostol membuat segala macam masalah untuk membuat protagonis pria membenci protagonis wanita pada akhirnya sang protagonis wanita disiksa sampai mati sendirian dan sekarang gadis penjelajah waktu telah bergerak untuk mencuri protagonis pria dan menggantikan peran an-an sebagai protagonis wanita setelah mendelaskan plotnya Suwai E pun mengatakan kalau kali ini ada tersembunyi namun misi tersebut tidak dapat ditampilkan pada tahap ini dan baru akan terpuka pada saat target tertentu ditaklukkan Suwai E pun sangat penasaran tentang misi tersembunyi tersebut untuk an-an sendiri apapun itu lebih baik dia mulai memenuhi keinginan protagonis wanita an-an dia ingin membuat gadis penjelajah waktu itu tahu siapa yang terkuat di lain tempat jajang te an-an terlihat kesal karena dia masih saja menjadi bayang-bayang dari protagonis wanita Suwai E pun meminta agar Ji Ting Suan tidak perlu tawatir karena dengan kemampuan rekognitif miliknya dia akan membuat Ji Tiang Shen menjadi yang terkuat selain itu Suwai E juga memiliki rencana untuk menyingkirkan protagonis utama dan menjadi satu-satunya protagonis wanita setelah itu mereka pun akhirnya ya kalian bisa coba sendirilah ya di chapter kemarin tiba-tiba an-an muncul dan bertukut tangan atas apa yang dilakukan oleh Ji Ting Suan dan Suwai E mereka sangat terkejut bagaimana bisa an-an keluar dari ruang penyimpanan sebab Suwai E yakin kalau dia telah mengunci ruang penyimpanan Suwai E pun dengan apa ya setelahnya setengah panik berkata kalau apa yang dilihatnya ternyata benar dia tidak maksudnya an-an tidak menjadi zombie seperti yang berada di dalam penglihatan precognitifnya tanpa babibu an-an pun menggampar wajah dari Suwai E selain itu dia juga menjambak rambut milik Suwai E selain an-an juga berterima kasih karena telah membuat dirinya digokit zombie sekarang dia jadi tahu betapa kuat dirinya Suwai E sendiri pun di dalam hatinya heran bagaimana bisa tahu kalau zombie tersebut diatur olehnya dan mata pembunuh milik an-an seperti melihat semuanya dan dia sangat ketakutan you are so heartless and you don't care and I don't even know what I've been fighting for you got me hoping and you don't care and I don't even know what I've been fighting for every time I fall in a deep and I can't fight it I can't fight it you wreck my mind I'm losing my sleep and you know that it's all that I need so don't leave me alone la 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!